Bismillahirrahmanirrahim, diskusi kita hari ini adalah bertemakan Megawati versus Prabowo. Siapakah yang paling Pancasilais di antara mereka? Siapakah yang paling mendorong syukur-syukur secara habis-habisan? Mendorong apa? Mendorong keadilan, karena itu Pancasila. Mendorong kemanusiaan, karena itu Pancasila. Dan mendorong kerakyatan, karena itu Pancasila. Tapi sebelum itu, saya ingin bernyanyi untuk sekali lagi, paling tidak usi napsi, bitakwa Allah, mengasah kepekaan urani saya, kepekaan hati saya, kepekaan rasa spiritual, rasa seni saya, rasa cinta saya, pada lingkungan judulnya, Bungawan Solo. Bungawan Solo Riwayatmu kini La 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 Jadi Perhatian insani Kalau salah-salah dikit, saya kira teman-teman memaafkan. Nah, bagi saya, pertemanan antara para pengkritik, sebut saja antara Prabowo dan Habib Ridjik Sihab, pertemanan antara Prabowo dengan Habib Bahar Smith, yang tempoh lalu cukup dekat, tapi kali ini paling tidak di mata kita kurang terdengar. Ada beberapa permintaan penegakan keadilan dari Habib Ridjik Sihab, yang itu hari ini secara kasat mata, saya tidak tahu di lewat pintu belakang, itu kurang, apa namanya, bersautan antara Habib Ridjik Sihab dengan Mas Prabowo. Apalagi, apa namanya, dengan Habib Bahar Smith. Kenapa ini harus? Karena sesama anak bangsa, karena Prabowo sebagai general, saya berharap akan mampu semakin mengajak Habib Bahar Smith, akan mampu semakin mengajak Habib Ridjik Sihab untuk berperan di kenegaraan, untuk berperan di kemasyarakatan, untuk terus bersaut-sautan bagaimana membangun negeri ini, agar Pancasila semakin, apa namanya, semakin tegang. Dan mestinya Prabowo punya kapasitas untuk itu. Di tahun 2019, kita ketahui Habib Ridjik Sihab cukup dekat, paling tidak, saya tidak mengatakan sangat dekat dengan Prabowo, paling tidak saat-saat pemilu, dan bagaimana semestinya itu mampu dijaga oleh kedua belah pihak, terutama oleh Pak Prabowo, sebagai pelaku negara, sebagai pimpinan partai, saya kira masih sebagai calon presiden, sebagai Menteri Pertahanan, sebagai orang yang dididik merah putih, dididik bagaimana keadilan bangsa ini di negara merah putih ini tegak. Maksud saya, bagaimana mengumpatkan energi siapapun itu, Hatta termasuk Habib yang lain begitu, untuk kemudian bisa lebih tegak berpancasila kan begitu. Karena keputusan negeri ini, keputusan berbangsa, bermasyarakat, keputusan kita bersama di negeri ini, adalah bagaimana menegakkan ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan kan begitu. Juga Mbak Mega, seberapa dekat, seberapa satu pandangan dalam berpancasila, Hatta itu misalnya Mbak Mega, termasuk Mbak Puan dan kawan-kawan, misalnya dengan Faisal Basri, dengan Ruja Ramli, dengan tokoh-tokoh yang nasionalis, tapi mereka hari ini dikatakan adalah kaum yang senantiasa mengkritik pemerintah. Saya kira ini bisa menjadi ukuran begitu, bagaimana kedekatan Isanudinursi misalnya, dengan segala kritiknya pada negara, itu kemudian bisa direspon dengan baik dengan Pancasilais begitu, oleh Mbak Mega. Saya pikir ini akan menjadi ukuran-ukuran seberapa besar Mbak Mega, seberapa kuat Mbak Mega dan kawan-kawan, seberapa kuat Pak Prabowo dan kawan-kawan, untuk sama-sama bukan hanya yang menegakkan boleh kalimatnya, tapi sekuat tenaga begitu bersama tokoh-tokoh yang hari ini kuat mengkritik posisi-posisi keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya kira masih banyak tokoh-tokoh lain yang bisa menjadi ukuran begitu, bagaimana misalnya hubungan Prabowo dengan Akbar Tanyung, dengan Ridwan Kamil, dengan teman-teman PKS, PKB begitu, dengan P3, dengan MUI, dengan Haidar Nasir, dengan Dr. Haidar Nasir misalnya, atau dengan Mas Edy Prabowo dan ada satu lagi nama Edy yang hari ditahan gara-gara menghina Kalimantan sebagai tempat membuang jin, kalau tidak salah. Mungkin saya adalah bagaimana rekan-rekan di pemerintahan siapapun itu, terus mengajak, terus bersama-sama bergandengan tangan dengan para pengkritik yang paling tidak sedikit, atau banyak sedikit atau tebal, mereka menginginkan pegangnya keadaan kemanusiaan. Kemudian itu bagaimana didorong, direspon, dijadikan energi oleh Prabowo begitu. Demikian juga Mbak Megawati, bagaimana Mbak Megawati, tadi saya kentangkan dengan Issyrian Ndinyursi, dengan Pak Isselbasti, dengan Haris Ajar, dengan Rija Lamri, dengan Rektor Universitas Mungkarno, Rektor UI, dengan Pak Kapori, dengan Harun Masihu, dengan Adian Napitibu, dengan Karilius, dengan Pandana Baban, begitu. Saya kira, saya sangat berprasangka baik baik Prabowo maupun Mbak Megawati, ingin mendorong itu, begitu. Ingin mendorong bagaimana hukum tegak, keadilan tegak, karena tegak ke keadilan adalah tegaknya Merah Putih, adalah tegaknya NKRI, adalah tegaknya nilai-nilai ketuhanan. Saya berprasangka baik bahwa Mbak Megawati ingin, dan hari ini juga, saudara kita Harun Masihu, itu di, apa namanya, diketemukan dengan, ya dengan baik, begitu. Maksud saya dengan baik, adalah bagaimana, hukum di negeri ini, itu bisa, betul-betul bijaksana, begitu. Hukum di negeri ini, betul-betul bisa, apa namanya, mengakar bahkan. Demikian juga Pak Prabowo, ya kembali lagi nyanyi, Bengawan Solo. Bengawan Solo. Riwayatmu, dulu, di musim hujan turun, meluap sampai jauh, mata airmu dari Solo. Ya, pendekata, siapapun itu, adalah diharapkan, untuk sama-sama menegakkan merah putih, menegakkan keadilan di NKRI, kemanusiaan, kerakyatan, bagaimana mencintai rakyat miskin, dan seterusnya, bagaimana mengembangkan nasib rakyat ke depan, dan seterusnya, dan bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang pandai menyemai, pandai-pandai memahami nilai-nilai ketuhanan. Jadi, sekali lagi saya ingin mengajak, untuk sama-sama, bagaimana mengukur kita masing-masing, sejauh apa, pada nilai-nilai yang saya maksudkan tadi, bukan hanya kepada Pak Prabowo, bukan kepada Mbak Mega, tapi kepada semuanya, siapa di antara kita yang paling pancasilis, tentu banyak ukuran, tentu banyak teman-teman, pakar-pakar lain yang, apa namanya, bisa mentraiger, bisa mendiskusikan nasib Pancasila, masih merah putih ke depan. Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.